Intro Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera Selamat mendengarkan Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan Mbah Guru? Tanya Ki Ampuh Asal kau tahu batas-batasnya? Jawab Mbah Penasaran Dia kemari untuk menyelidiki keadaan di sini Saya rasa dia bermaksud mau menghancurkan kerajaan Mbah Dia tidak berdiri sendiri Ada ayah dan ada kakeknya Semuanya makhluk-makhluk terkutuk Dikata manusia tidak tepat Dikata harimau juga tidak bisa Menurut hemat saya Makhluk-makhluk begini Tidak berhak tinggal di tengah-tengah masyarakat manusia Erwin mohon bicara Dia menerangkan Bahwa dia datang bukan atas kehendak sendiri Tetapi atas undangan Ratu Komalasari Meskipun hanya makhluk-makhluk yang dibenci Namun dia dan ayah serta kakeknya Tidak pernah menyusahkan manusia Kalau manusia tidak mengganggu mereka Dia telah membunuh banyak manusia di Jakarta Mbah Dia haus darah Dalam hal itu dia sama dengan harimau Kalau diperkenankan oleh Mbah Saya ingin menamatkan riwayatnya di sini Supaya dia tidak bisa membawa rahasia kawasan ini keluar Saya mohon izin dari Mbah Kata Kiampu Erwin kuundang kemari bukan untuk bertarung denganmu Masanya untuk itu akan tiba gelap Lagi pula pada waktu ini kau belum matang Kiampu Aku rasa ia dengan mudah merobohkanmu Lupakah kau apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu Dikalah kau pasti binasa kalau tidak ku bawa lari Ujar Mbah penasaran Kiampu malu Karena semua hadirin mendengar kisah tentang dirinya Yang disitu pula terkenal kebesaran mulutnya Dengan muka merah padam Kiampu berkata Sekarang lain Mbah Guru Saya akan membunuhnya di sini Di hadapan Mbah Guru dan hadirin semua Mbah penasaran tertawa mengejek Dia tidak mau memperkenankan perkelahian antara kedua orang itu Dia malu kalau tamunya sampai cedera atau mati Tetapi lebih daripada itu Dia akan malu pula kalau Kiampu yang muridnya Sampai tewas di hadapan anak buah dan para muridnya Tanpa bertanya lagi pada gurunya Kiampu langsung bertanya kepada Erwin Apakah kau punya cukup keberanian untuk melawan aku di sini Apa bedanya sekarang dengan nanti Kau toh akan mati di tanganku Itu sudah satu niat Dan Kiampu tidak pernah gagal Kalaupun dulu aku belum membunuhmu Itu hanya karena belum waktunya Dia tidak malu-malu berkata begitu Apalagi yang harus dikatakannya untuk menutup rasa malu Di sini tidak akan ada pertarungan Kata Mbah penasaran Lalu kepada Erwin dia berkata Silahkan masuk Kita lebih enak berbicara di dalam Erwin tidak menjawab tantangan musuhnya Dia ingin berlaku sopan di hadapan Komala Sari Pada saat itu dia sama sekali tidak ingat lagi pada istri dan anaknya Erwin mengikuti Mbah penasaran Hati Kiampu panas tak terhingga Marah bukan buatan Pada saat itu ia tidak dapat melampiaskan dendamnya Tetapi bagaimanapun dia harus menggagalkan maksud kedua orang itu Tidak layak Erwin sampai bisa tidur dengan Mbah penasaran Ketika Erwin menggapai tangan untuk masuk Terdengar lagi suara petir yang amat dasyat Lalu turun hujan bagai dicurah Padahal hari tetap terang benderang Berdebar hati Erwin melihat keadaan yang aneh itu Bahwasannya opung dan ayahnya tidak setuju dia kesana Sudah pasti Tetapi apakah curah hujan dan sambaran petir itu karena amarah mereka Atau memang begitu biasanya Tiap kali ada orang jatuh cinta pada Komala Sari Di kawasan yang dinamakan Kerajaan Sang Ratu Kau terlalu cantik Komala Manusia atau bidadarikah engkau Mengapa kau berkata begitu Jawab Komala Sari Seumur hidupku baru kali ini aku bertemu wanita secantik kau Aku berbahagia mendengar pujianmu Erwin Walaupun itu barangkali hanya manis mulut saja Erwin bersumpah-sumpah Bahwa ia mengatakan yang sebenarnya Alangkah bahagianya orang yang jadi suamimu Komala Apakah begitu pikiranmu? Ya aku yakin bahwa aku benar Mengapa tidak kau yang menjadi suamiku? Kata Komala Sari Sementara itu mereka sudah sampai di kamar peraduan bah penasaran Kamar itu bagus sekali Tidak terlalu modern Tetapi punya gaya artistik tersendiri Erwin mencium suatu bau memenuhi ruangan Bau yang merupakan paduan antara kemenyan, bunga melati, dan cendana Enak sekali bau ini Aku belum pernah mencium bau segar yang begini Kata Erwin Kau bahagia Erwin? Tanya mbah penasaran Belum pernah sebahagia ini Sahut Erwin Pada saat itu Erwin ingat akan cerita opung dan ayahnya Bahwa hobi mbah penasaran Adalah tidur dengan laki-laki yang ganteng dan muda-muda Untuk mempertahankan kemudaannya yang abadi Kau sayang padaku Er? Tanya Komalasari Sebelum dia menjawab Terdengar suara opungnya Keras dan marah Kau punya istri indah dan anak yang sangat kau sayang Tetapi suara yang hanya terdengar olehnya itu Tidak banyak punya pengaruh Keindahan Komalasari mempunyai daya lebih hebat Daripada hanya suara kakek yang tidak kelihatan Kau tidak menjawab Erwin Kata Komalasari sejurus kemudian Lidah bisa bohong Perbuatan dan kenyataan lah yang bisa menjadi jawaban yang benar Komala Jangan kau lakukan Erwin Nanti kau menyesal Kau akan jadi budak seumur hidupmu Meskipun kita bukan manusia wajar Tetapi dia lebih rendah daripada kita Ia mempergunakan ilmu hitam Untuk mempertahankan kemudaannya Ia hanya hidup untuk dunia Dan lebih daripada itu Untuk nafsu semata Ayah peringatkan kau Erwin Jangan lakukan Kata-kata jalubuk bukan hanya terdengar oleh Erwin sendiri Tetapi Menggema ke seluruh kawasan itu Begitu kerasnya Penghuni daerah itu terkejut Heran Mendengar suara Menggemuruh Seperti datangnya gelombang pasang Ditiup angin kencang Ini hanya dapat digemakan oleh insan sakti Erwin Jangan kau percaya pada mulutnya Kau akan menyesal kalau kau teruskan Kau anakku Aku sengaja datang Untuk menyelamatkanmu Dengar Aku ini ayahmu Dan ayahmu melarang Kau tidak akan melanggar perintah ayahmu bukan? Erwin tertawa Dan Komalasari juga tertawa Perempuan itu melihat bahwa Erwin lebih berat padanya Daripada mendengarkan perintah ayahnya Dia merasa menang Dan selalu ingin kemenangan Kini di luar Bukan hanya terdengar geledek Tetapi hujan turun Dengan amat derasnya Bagikan dicurah dari langit Tiba-tiba Erwin merasa seluruh badannya dingin Dingin sekali Dia menjadi pucat Maksud hatinya terhenti Hatinya bergelora Tetapi ia tidak dapat melakukan apa yang begitu ingin dilakukannya Lalu terjadilah keajaiban itu Erwin merasakannya Perubahan pada tubuhnya Ia coba melawan Tidak terlawan Dia merasa badannya berbulu Kemudian secara cepat Ia berubah menjadi setengah harimau Hanya mukanya saja yang masih si Erwin Yang sedang dimabuk cinta Komala Sari menjerit terkejut dan takut Dia yang tidak pernah merasa takut Sejak ia menjadi wanita penuh ilmu Kini gemetan Kau kata tadi kau cinta padaku Tuntut Erwin Yang mengetahui perubahan dirinya Tetapi belum berubah hati cintanya kepada Komala Pergi Pergi kau Komala menjerit Tetapi tidak ada satu manusia pun berani menolong Mereka tahu Melanggar perintah mbah penasaran bisa berarti mati Perasaan malu yang amat sangat menikam diri Erwin Ia sadar apa dan siapa dia Ia pun sadar Bahwa tidak mungkin Manusia secantik Komala Sari Menyerahkan diri kepada seekor atau seorang manusia harimau Erwin melompat Erwin melompat Memandang Komala Lalu bergegas keluar Dimana seluruh penghuni kawasan itu telah menanti Semuanya mundur Karena selama hidup mereka Belum pernah melihat makhluk seperti itu Hanya Ki Ampuh yang tetap berdiri disana Bertolak pinggang dan tertawa terbahak-bahak Erwin yang dalam hal normal pasti akan menghadapinya Pada saat itu malah merasa sangat malu dan rendah diri Ia terus meninggalkan tempat itu Ingin lekas lenyap dari pandangan mata mereka Pada waktu itu dia lupa membuat dirinya tak kelihatan Begitulah panik anak muda yang melanggar janjinya sendiri Menentang larangan kakek dan ayahnya Setelah jauh dari daerah kerajaan bah penasaran Manusia harimau itu berhenti di bawah sebatang beringin sangat besar Berusia sedikitnya seratus tahun Ia mengenang nasib sialnya Belum pernah ia setakut dan semalu tadi Pulanglah kau Erwin Istrimu menanti dan mengharapkan kehadiranmu Ia tinggal sendirian sekarang Tiada lagi berteman Terdengar suara itu Bukan suara ayah Bukan suara kakek Juga bukan suara sutan tabiang jurang Atau datuak nankunyang Ini suara lain Lemah lembut Tetapi jelas dan penuh wibawa Dari heran Erwin terperanjat Suara itu mengatakan Bahwa istrinya menantikan kedatangannya Dan bahwa ia sendiri sekarang Sendirian? Kemana? Atau dimana anaknya? Manusia harimau itu menjadi pucat dan menggigil Ia bergegas meninggalkan tempat itu Ia harus pulak Harus segera tiba di rumah Kalau ditempuh dengan jalan kaki biasa Sehari semalam pun belum akan tiba Mujur pada saat mendebarkan itu Ia teringat akan ilmu gaibnya Untuk berjalan dengan kekuatan angin Bentuk anehnya sebagai manusia harimau Telah pula kembali semula sebagai Erwin Sang manusia yang ganteng Tidak sempat ia memikirkan Bahwa perubahan mendadak di istana Komalasari tadi Adalah buatan ayahnya yang tidak mau melihat anaknya Sampai jatuh dan jadi budak wanita itu Kurang dari setengah jam Erwin telah tiba dekat dengan rumahnya Ia tidak berani langsung masuk Khawatir tidak kuat menghadapi kenyataan Apa yang kiranya telah menimpa diri keluarganya Istrinya tinggal sendirian Berarti anaknya telah tiada Diculik ke Durwo Orang halus semacam itu masih ada dimana saja Di Sumatera dikenal dengan nama orang bunian Yang suka membawa bayi-bayi ke dalam hutan Terima kasih telah menonton